November menjadi hari yang sangat bersejarah, terutama untuk Rijis sama Tengkurian. Insyaallah, jika gak ada halangan, besok mereka akan melangsungkan akad nikah. Nah, menurut rencana, siapa akhirnya yang akan menikahkan? Yang akan menikahkan siapa? Jadi memang kita ada perwakilan dari almarhum papa, itu adeknya ibu. Oh, adeknya ibu om ya? Iya, om. Om Idan akan perwakilan. Tapi kan ngomongin soal Kak Oki nih, kemarin tuh T.Oki gak dateng ya ke acara siraman ya. Itu kenapa? Ada masalah atau apa? Iya, Kak Darullah apa ya? Pecah keluarga atau apa? Enggak, jangan sampai. Ada kayak Allah- Allah. Ada apa? Memang ada insidensi sebelum hari H siraman itu, Kak Darullah, Mas Rio ya, istri suaminya Mbak Oki itu jatuh dari kamar mandi, pingsan. Eh, Rio kenapa? Iya, betul, pingsan sampai berdarah, mulutnya ada yang pecah, giginya juga ada yang patah, bibirnya. Karena apa? Kurang tahu ya, ada lagi pemeriksaan juga sebetulnya. Jadi apa karena kecapean dan lain sebagainya, gitu. Jadi dibawa ke rumah sakit, UGD sama Mbak Oki ditemenin. Jadi memang berhalangan. Suaminya Mbak Oki. Iya, iya. Suaminya Mbak Oki. Mudah-mudahan cepat sembuh, sehat, dan mudah-mudahan. Ini tinggal dua rangkaian lagi, besok akan nikah sama resepsi, mudah-mudahan bisa hadir. Amin, lancar. Ada perubahan gak sih dari Ricis? Kita kan sama-sama tahu. Kalau jadi pengantin tuh biasanya. Oh iya, ada pengalaman ya. Kelakuan Ricis kan kita udah tahu kan kayak gimana, lucu. Yang kita tonton tuh kalau di sosmed gitu kan Ricis tuh happy banget bawaannya. Sekarang apa lebih kalem atau masih tetap sama aja? Kalau dibilang sama aja, sama aja. Cuma memang ada ke arah lebih apa ya. Cheerful, cerianya kelihatan dari dalam banget. Aura-nya kelihatan banget. Aura pengantinnya. Terus kadang kemayu gitu loh, melebihi aku kemayunya gitu. Aduh. Iya terus juga, gak tau kelihatannya juga pancar gitu. Bahagia banget kemarin pas siraman. Nanti tuh pas terlihat tuh, kalau pengalaman aku ya. Di saat dia didudukan. Pengalaman yang mana nih? Banyak ya? Hah? Pengalaman yang mana? Kalau gue ceritakan pengalaman gue orang udah tahu gitu. Tapi lu pengalaman yang mana? Iya, pasal kalau disebutin satu-satu kan berapa. Kalau banyak ya. Iya. Oke, begini kali mana? Rata-rata pengalaman gue gitu. Salah satu dari pengalaman yang pernah saya jalankan pada saat itu. Ntar istri gue yang lain pernah cemburuin mata-bantannya. Ya rata-rata lah dari pengalaman. Jadi terpancar itu di saat dia didudukan itu untuk ijab kabul. Itu saat mau akad. Itu bener-bener tuh dia yang malu. Sebentar lagi aku jadi istri kamu. Gitu-gitu si wanitanya. Pasti tuh ada komunikasi kayak mata itu. Kayak apa, pastilah itu. Nah disitu tuh letak kita bisa ngeliat pancaran ikhlasnya dan apa. Dan pasti ada poin sisi haru lah, momen haru pasti nanti. Gitu. Ya pasti deg-degan ya Fikir. Iya, kalau Selin juga sama ya. Pas lagi akad gitu atau bagaimana. Enggak pernah akad Fik. Oh gini ya. Kan beda adatnya. Dia enggak pakai akad kan. Ya langsung di transfer aja kan. Jadi akad-kadat. Emang pikir jual beli tanah. Transfer aja. Pergi tuh demographic katakan. Sampai ketemu. Terima kasih.